Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Schedule Read Halo Nah, video kali ini aku akan membagikan skrip lagi Yaitu adalah skrip dari GameBlockSuite Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik link-nya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja Nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan bisa pastar di aplikasinya Bebas aplikasinya apa aja teman-teman ya Nanti kalau udah kalian jalanin Kurang lebih itu tampilannya bakal kayak gini teman-teman ya Nah, ini bagus banget untuk tampilannya itu cukup besar gitu di mobile Tapi gak terlalu yang besar gimana teman-teman ya Dan disini tuh ada toggle-nya Jadi kalau misalnya kalian mau buka tutup Itu bakalan fleksibel dan enak banget teman-teman ya Kalau misalnya kalian mau geser kanan-kiri Ini juga bakalan enak gitu teman-teman ya Cuma gak tau kenapa Kalau misalnya dipakai di tempatku Untuk skrip ini tuh sedikit agak kayak berat gitu teman-teman ya Atau sedikit lag Tapi gak tau kalau di tempat kalian bakalan sama atau enggak teman-teman ya Silahkan bisa langsung dicoba aja Nah, disini juga kalian bisa lihat ada Discord-nya mereka Jadi kalau misalnya kalian mau join Discord-nya Untuk info lebih lanjutnya atau info yang cepatnya gitu Itu bisa langsung join kesan aja teman-teman ya Nah, untuk sistem setting-nya tuh kalian ini Bisa langsung aja lewat sini nih Misalnya normal farm Disini bisa pilih-pilih mau fast mode atau apa Disini aku pakai normal farm aja Terus disini weapon-nya bisa disesuaikan aja sama punya kalian Yang utamanya itu apa Tinggal dipilih Kalau udah disini juga bisa pilih Farm-nya mau dari samping Atas atau dari bawah Disini aku pakai dari atas Karena untuk yang normal farm gitu teman-teman ya Nah, kalau udah bisa masuk ke bagian sini Di bagian yang main farm ya Kalian bisa aktifin untuk auto farm yang select modenya teman-teman ya Kalau udah kalian aktifin Kurang lebih untuk sistem farm-nya kayak gini Ini udah termasuk yang fast stack gitu di mobile teman-teman ya Tapi bukan yang super fast stack teman-teman ya Untuk super fast stack-nya sih tulisannya bakalan coming soon gitu Nanti bakal dilihat di bagian setting teman-teman ya Nah, untuk sistem farm-nya sih udah bagus Untuk magnet-nya itu dibagi beberapa 2-3 gitu teman-teman ya Jadi pastinya nggak bikin terlalu lag gimana Dan kalau misalnya kalian mau lebih smooth juga bisa Kalian bisa masuk ke bagian setting sini Terus di setting-setting gitu teman-teman ya Misalnya ini super fast-nya bakal coming soon Terus disini bring-nya bisa disesuaikan Disini ada smooth mode juga bisa diaktifin Terus turun ke bagian bawah disini kamera sekernya bisa di off-in Terus disable damage Nah, disini ada beberapa setting-setting yang bisa kalian ubah Mereka misalnya disini observation haki Terus disini efek itu bisa dihilangin Sound bisa dihilangin Attack juga bisa dihilangin tuh teman-teman ya Jadi banyak banget yang bisa kalian setting-setting Dan salah satu yang cukup fleksibel juga teman-teman ya Disini kalian bisa sesuaikan Kalau udah bisa balik lagi ke bagian yang mainnya Terus dijalanin yang auto-frame lagi teman-teman ya Nah, kurang lebih gini Kalau misalnya udah kalian setting Ini bener-bener lebih smooth Tapi nggak terlalu yang smooth banget Tapi disini udah lumayan banget teman-teman ya Dibandingkan yang tadi atau yang pertama gitu Cuma disini bagian melee-nya Atau pas hit-nya gitu Juga masih ada efeknya Cuma nggak tahu Kalau misalnya kalian pakai melee yang lain teman-teman ya Melee yang lain itu nggak semuanya Ada efek-efeknya setauku Jadi ada beberapa Yang efeknya itu cukup kecil gitu teman-teman Bisa disesuaikan aja Disini juga ada farm sekitar Jadi kalau misalnya kalian butuh untuk farm yang di areanya Sekitaran gitu teman-teman ya Yang pakai jarak itu bisa kalian pakai ini Dan kalian bisa lihat disini juga farmnya Nggak ada magnetnya Nggak tahu kenapa teman-teman ya Jadi magnetnya itu nggak diaktifin pas di farm sekitar gini teman-teman ya Disini juga ada untuk mastery Dan untuk mastery-nya nggak tahu kenapa Kayak masih nyangkut gitu teman-teman ya Mungkin nanti ke depannya bakal diperbaiki juga sama developernya Terus kalau bagian bawah lagi Disini ada untuk yang kayak skill-skill-nya Bisa kalian setting-setting Sebenarnya sih ini udah cukup lengkap banget teman-teman ya Kayak skill-nya udah ada Terus dan lain sebagainya Untuk setting-settingnya gitu udah detail Disini juga ada untuk boss farm gitu Bisa kalian pakai Terus disini ada auto-sibis Ini salah satu yang cukup jarang juga teman-teman ya Dari skrip-skrip biasanya itu cuma ada TP ke sibisnya Tapi nggak bisa di auto gitu teman-teman ya Nah ini udah salah satu yang cukup bagus Jadi buat teman-teman yang suka han-sibis Ini bisa keren banget teman-teman ya Sama ada untuk server hopnya juga Kalau kalian mau han-sibis gitu teman-teman ya Bagus banget Disini ada chef farm juga Observation Material juga pastinya tersedia Dan disini juga kalian bisa lihat Ada untuk mirate sama full moon Untuk bantu resp4 juga udah tersedia Sama disini ada teleport ke gitu juga teman-teman ya Yang pastinya udah bagus banget Nah disini kalian bisa lihat Disini ada setting-setting yang tadi teman-teman ya Yang bisa kalian pakai Terus disini ada untuk weapon Atau untuk kayak quest-quest gitu Dan quest-questnya disini kayak ada docking Kayak print semuanya sih jelas-jelas Terus kita disini udah kelompoknya Rapi banget teman-teman ya Rapi dan bagus Kalian bisa lihat nih disini Nah itu kayak side, tiger dan lain sebagainya nih Soul guitar teman-teman ya Disini macem-macem Hampir semuanya sih udah lengkap Kalau untuk di bagian quest-questnya teman-teman ya Kayak guide human juga udah ada Terus di bagian sini ada untuk stat juga Kalau misalnya kalian mau ningkatin stat bisa lewat sini Terus di bagian bawahnya Ada untuk combat Ini salah satu yang cukup bagus Untuk bagian combatnya itu kayak lengkap banget Disini ada skill-skillnya bisa Mau delay-nya berapa Teman-teman ya hold-nya berapa Disini speed-nya dan lain sebagainnya Bisa kalian setting-setting yang cukup lengkap gitu Untuk di bagian ini ya teman-teman ya Di bagian yang untuk combat gitu Bagus banget nih Kalian bisa lihat nih Cukup banyak banget teman-teman ya Sampai ke bawah-gian bawah-bawah gitu Nah disini ada untuk TP juga TP-nya udah ada yang NPC juga Dan ini udah salah satu TP yang cukup detail gitu teman-teman ya Untuk dungeon atau ratenya juga salah satu yang cukup lengkap Kalian bisa lihat nih Fiturnya banyak banget Dan di bagian bawahnya juga kayak detail gitu Ada teleport ke laboratoriumnya ditaruh juga Itu juga udah lengkap sampai ada yang drug-nya juga Jadi pastinya bagus Nah disini ada untuk Devil Freed juga Untuk beli-beli gitu teman-teman ya Ada yang random, ada yang snap Terus ada yang bring dan lain sebagainya Semuanya sih udah lengkap gitu Untuk SP-nya juga ini salah satu yang cukup lengkap banget Ada yang si bisinya teman-teman ya Sama real Freed gini Aku gak gitu ngerti Kalau SP real Freed itu yang apa teman-teman ya Sama yang bedanya yang biasa itu bedanya apa Kurang paham teman-teman ya Disini ada shop-nya juga Dan shop-nya salah satu yang cukup lengkap Dan detail banget teman-teman ya Kalian bisa lihat nih Nih harga-harganya udah ditulisin Terus disini butuh fragment berapa Requirement-requirementnya udah ditulisin Jadi keren banget teman-teman ya Nih harga-harganya Dan ini juga pastinya udah lengkap sampai ke bawah Dikelombokinnya juga satu-satu yang rapi gitu Nah kalau misalnya bagian bawah lagi Disini ada untuk MSC Misalnya juga kalian bisa lihat nih Banyak banget teman ya Jadi ini kenapa script-nya sedikit agak berat Untuk di mobile Karena mungkin fiturnya yang terlalu lengkap gitu Atau hampir semuanya itu ada teman ya Mungkin hampir kalau misalnya kalian cari apa gitu Disini gak ada Bisa dipakai di script lain Tapi kalau misalnya kalian lihat sih Disini hampir semuanya udah ada teman ya Tapi kalau misalnya work semuanya atau enggak Aku kurang paham Kalian bisa langsung coba aja teman ya Buat sebenernya yang belum dapetin Nah disini ada untuk bagian ini juga Kayak misalnya apa yang udah kalian dapetin Apa yang belum kalian dapetin Jadi bisa langsung di cek lewat sini Dan untuk help press before-nya juga disini Udah termasuk yang lengkap Kalian bisa lihat kayak tadi ada TP ke gear Terus ada full mode Terus tadi juga ada yang mirage Disini ada teleport ke door-nya juga Terus auto trial juga tersedia Dan di bagian bawah ada untuk save soon-nya juga Jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman ya Untuk video kali ini Terima kasih banget buat Teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discord-nya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru Dari channel Skisidurit Thank you See you next time Bye-bye 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 Bye-bye